Halo, selamat jumpa dengan saya, Bapak Albertus Sulistio Wigno Bolet. Kali ini akan saya bacakan renuman tentang kenapa aku hidup. Ada seorang pria bernama Jankel yang memiliki toko roti di sebuah kota Kraunhegge, Jerman. Dia selalu berkata, kamu tahu kenapa aku hidup hari ini? Dia berkata, ketika aku masih remaja, aku dibawa oleh nazi dengan segerombolan orang dalam kereta api. Malam datang dan udara sangat dingin di gerbong itu. Tentara nazi menurunkan kami di sisi rel semalaman tanpa makanan. Tidak ada selimut untuk menghangatkan kami. Angin ingin membawa salju menerpa pipi kami. Ada ratusan orang bersama kami pada malam yang sangat dingin itu. Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada tempat berlindungan, tidak ada selimut. Darah di tubuh kami mulai memegang. Di sebelah aku ada seorang lelaki tua yang baik dari kota pasanku. Dia menggigil dari kepala bunda ujung kaki dan kelihatannya kurang baik keadaannya. Jadi aku memeluknya untuk menghangatkannya. Aku memeluknya erat-erat untuk memberinya panas. Aku menggosok lengannya, kakinya, wajahnya, lehernya. Aku memohon padanya supaya semangat bertahan untuk hidup. Sepanjang malam aku membuat pria ini tetap hangat. Aku lelah dan kedinginan. Jari-jariku seperti mati rasa. Tetapi aku tidak berhenti menggosokkan panas ketubuh lelaki tua itu. Jam demi jam berlalu. Akhirnya pagi datang dan matahari mulai bersinar. Aku melihat sekeliling untuk melihat orang lain. Mengerikan sekali. Yang bisa kulihat hanyalah tubuh yang memeku. Disertai kesunyian yang mematikan. Tidak ada orang lain yang hidup. Malam yang dingin itu membunuh mereka semua. Hanya dua orang yang selamat. Pria tua itu dan aku. Pria tua itu selamat karena aku mengangatkannya. Dan aku bertahan hidup karena aku mengangatkannya. Ijinkan aku memberitahu rahasia untuk bertahan hidup di dunia ini. Saat anda menghangatkan hati orang lain. Anda akan tetap menghangatkan dirimu semua. Ketika anda mendukung, mendorong, dan menginspirasi orang lain. Maka anda akan menemukan dukungan, dorongan, dan inspirasi dalam kehidupanmu sendiri juga. Ketika anda baik untuk orang lain, anda baik untuk dirimu sendiri. Ketika anda membuat orang bahagia, orang akan membuat kamu bahagia. Orang yang paling bahagia dunia adalah mereka yang mampu memberi. Ketika anda yang hanya menerima dan meminta. Terima kasih. Terima kasih.